Pemirsa Berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Pencarian dua korban losor yang terjadi di Pulau Mata Sirih, Kecamatan Pulau 9, Kabupaten Kota Baru hingga saat ini belum membuahkan hasil. Pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU di dua TPS 05 dan 11 di Desa Mengkau, Kecamatan Pengaruh, Kabupaten Banjar, Sabtu siang berjalan lancar dan warga tetap antusias mengikuti pelaksanaan PSU tersebut. Pemerintah Kota Banjarmasin Sabtu pagi menggelar festival sungai untuk mengangkat kembali salah satu kebudayaan masyarakat Banjar agar bisa menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Kota Banjarmasin. Pencarian dua korban losor yang terjadi di Pulau Mata Sirih, Kecamatan Pulau 9, Kabupaten Kota Baru hingga saat ini belum membuahkan hasil. Korban yang diketahui merupakan ibu dan anak tersebut tertimbun longsor pada Rabu pagi 24 April 2019. Hingga saat ini pencarian korban masih terus dilakukan. Hikmah berusia 25 tahun dan anaknya yang masih bayi daya berusia 6 bulan hingga saat ini masih belum juga ditemukan. Pencarian kedua korban longsor, ibu dan anak ini telah dilakukan tim gabungan BPBD, Basarnas, DPKP, Polsek, dan Koramil setempat serta dibantu oleh warga. Dabun sejak tertimbun longsor pada Rabu 24 April 2019 hingga saat ini pencarian kedua korban belum juga membuahkan hasil. Hal ini dikarenakan tingginya timbunan tanah yang mencapai hingga 7 meter, sedangkan peralatan yang digunakan untuk proses evakuasi sangat terbatas. Selain itu kondisi cuaca juga masih kurang baik di Pulau Mata Sirih sehingga proses pencarian pun dihentikan saat kondisi cuaca semakin tidak memungkinkan dan kembali dilanjutkan saat cuaca kembali membaik. Sedangkan untuk bantuan yang dikirimkan pihak BPBD Kabupaten Kota Baru sudah diserahkan kepada para pengungsi. Saat ini pengungsi masih bertahan di atas kapal di tengah laut dan sebagian juga mengungsi di dermaga Pulau Mata Sirih yang belum selesai dibangun. Pengungsi masih takut untuk kembali ke rumah karena kolisi cuaca yang masih kurang baik menyelimuti Pulau Mata Sirih. Gepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Kota Baru, Saprudin Syukur mengatakan dari informasi terakhir yang diterima dari radio SSB menyatakan korban masih belum juga ditemukan. Sedangkan sebagian pengungsi masih bertahan di atas kapal di tengah laut dan sebagian lagi di dermaga yang belum selesai dibangun. Kemudian pengungsi masih terjadi di kapal korsen dan jembatan belum selesai. Info yang kita terima bahwa mereka yang mereka budukan pada saat ini adalah air mineral dan logistik makanan, mungkin sembako juga. Jadi itu yang mereka perlukan. Kami mengimbau juga kepada masyarakat, bagi mereka yang punya mengimbang itu berupa uang atau berupa bahan-bahan sembako. Saat ini diperkirakan jumlah pengungsi di atas kapal berjumlah kurang lebih sebanyak 100 orang, sedangkan di dermaga berjumlah kurang lebih sebanyak 500 orang. Diharapkan kepada seluruh masyarakat, khususnya yang ada di Kabupaten Kota Baru, untuk berkenan menyumbangkan uang maupun makanan dan minuman untuk para korban dan fungsi. Karena saat ini mereka masih sangat memerlukan makanan dan minuman. Muhammad Lutfidarlan dan Pauji Rahman melaporkan dari Kota Baru. Pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU di dua TPS 05 dan 11 di Desa Mengkauk, Kecamatan Pengarauan Kabupaten Banjar, Sabtu siang berjalan lancar dan warga tetap antusias mengikuti pelaksanaan PSU tersebut. Pelaksanaan PSU di dua TPS Desa Mengkauk tersebut dikarenakan saat melakukan rekapitulasi pada pasca pemilu 17 April 2019 lalu, pembukaan kotak suara dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pihak KPU. Sehingga bawaslu Kabupaten Banjar merekomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang. Dan PSU pun akhirnya disetujui sehingga Sabtu siang kemarin dua TPS tersebut mulai melaksanakan PSU sejak pukul 11 waktu setempat. Pelaksanaan PSU yang dimulai menjelang siang tersebut lantaran menunggu pengambilan logistik dari bandara oleh pihak KPU. Namun meski PSU baru dimulai agak siang, warga tetap antusias untuk mengikuti pelaksanaannya. Ketua KPU Kalsel Salamuji mengatakan meski kondisi cuaca sedang hujan, semangat para warga untuk mengikuti PSU sangat antusias. Dia mengatakan dari jumlah DPT pada pemilu 17 April lalu, pemilih pada PSU yang hadir berkisar 95 persen. Setelah hujan, pemilih antusias hadir. Jadi ini luar biasa ini, dan tidak biasa pikis lo seperti ini. Jadi hari ini tadi di Desa Mangkauk, TPS 5, 05, itu luar biasa. Dan sampai sekarang masih berlangsung pemilihan, walaupun sudah jam 14.30 waktu di Desa Tengah. Tapi sekarang juga di sini, di TPS 11 ya? Di TPS 11 juga di Desa Mangkauk. Ini tidak berbeda dengan di TPS 05. Luar biasa antusiasmu pemilih yang hadir ke TPS. Dari DPT 290, itu yang hadir 280. Jadi kehadirannya luar biasa, ini hampir 95 persen lebih. Jadi Alhamdulillah PSU di Kabupaten Banjar ini justru tidak menyurutkan semangat pemilih untuk hadir ke TPS. Sementara Ketua KPU Kabupaten Banjar, Muhaimin berharap pelaksanaan PSU ini bisa menjadi pelajaran ke depannya bahwa pelaksanaan pemilu harus sesuai dengan teknis dan prosedur yang berlaku. Alhamdulillah berjalan dengan melancar, ya kan, daripada kendala yang berarti. Walaupun tadi kita sempat menunggu logistik yang langsung kita ambil ke bandara, sehingga ada jejang berapa lama, berapa waktu. Dan sekarang dari jam 11 tadi, pokoknya kita sudah bisa kita laksanakan, memutar suara ulang di Desa Mampok, kita berharap menjadi pembelajaran buat kita, betapa penutupnya kita melaksanakan pemilu sesuai dengan teknis atau aturannya. Buas Keputin Banjar, Presiden Jajaran dari Pak Buas Keputin Banjar, Buas Keputin Banjar, Presiden Jajaran, PPK Pengarun, PPT di Desa Mampok, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang besar-besarnya pada kawan-kawan KPU Kabupaten Banjar, Presiden Jajarannya, PPK Pengarun, dan BPS Desa Mampok, atas kerjasama yang luar biasa ini dibikin kelahan-nya dengan bantuan dan dukungan dari aparat keamanan, kepolisian, dan TNI, pelaksanaan kegiatan pengusun suara ulang ini dapat dilakukan. Dengan PSU yang telah dilaksanakan ini, semua pihak berharap agar ini bisa menjadi pelajaran ke depannya untuk melakukan rangkaian pemilu sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Muhammad Utfidarlan dan Pahmi melaporkan dari Kabupaten Banjar. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Lambung Mangkurat, WLM Bajar Masin menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan rembuk nasional Forum Penyelenggara Profesi Guru atau PPG se-Indonesia. Sebanyak 57 perguruan tinggi se-Indonesia yang mengikuti pelaksanaan kegiatan rembuk nasional PPG, kedatangan mereka Jumat siang disambut berbagai kesenian khas Banjar seperti kesenian Sinoman Hadrah, Tarian, dan yang lainnya. Kegiatan rembuk nasional Forum PPG dilaksanakan di Ola Rektorat WLM Bajar Masin. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan pendapat terkait dengan berbagai persoalan khususnya sektor pendidikan. Dan dengan hasil rembuk dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kapasitas guru sebagai tenaga pendidik. Harapan kementerian terhadap penyelenggaraan kegiatan ini, kita ingin LPTK sebagai mitra yang dikut untuk menyiapkan guru-guru kita yang profesional, dia berkoordinasi secara baik, program-program, rancangan yang sudah dituangkan di dalam bedoman bisa terpahami secara merata oleh semua penyelenggara, sehingga standarisasi yang kita inginkan itu bisa dicapai oleh setiap LPTK yang menjadi penyelenggara PPG ini. Ketua penyelenggara acara rembuk nasional PPGWLM Bajar Masin, Ahmad Suryansah mengatakan kegiatan ini untuk menjawab tantangan besar di mana 25 persen saja dari semua lulusan yang tersertifikasi profesional dalam dunia pendidikan. Ini sebenarnya forum ini kan sangat strategis itu karena kita belum dihadapkan kepada kondisi guru ya. Kalau data kementerian listrik dikti itu kan hanya 25 persen dari lulusan LPTK itu yang bisa terklasifikasi dalam guru yang profesional. Artinya ada 70 persen yang bermasalah. Nah, untuk menjawab itu kan maksudnya PPG. Tapi kan banyak pertanyaan, PPG itu sudah kan dia menghasilkan juga guru profesional. Nah, ternyata kan variasi sekali. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa memang guru belum memiliki kompetensi yang optimal, apalagi profesional dalam kesan tugas. Sementara Wakil Rektor Satu Bidang Akademik WLM Bajar Masin, Aminuddin Prahatama Putra mengatakan, pertemuan pertama Rembuk Nasional Forum Penyelenggara PPG di Indonesia ini sangat membanggakan WLM Bajar Masin. Pertemuan pertama di dalam Rembuk Nasional Forum Penyelenggara PPG di Indonesia ini. Itu yang tentu saja membanggakan kami. Dan tidak lain adalah sebagai wujud dari kepercayaan dari seluruh perguruan tinggi di mana kita sudah mendapatkan akreditasi A. Sehingga tentu saja dengan dukungan daripada pemerintah daerah, dengan kemampuan daripada pertemuan daerah yang perlu menjadi satu hidupkan oleh seluruh perguruan tinggi untuk bagaimana melihat kondisi langgungan kurat ini. Dalam pelaksanaan Rembuk Nasional Forum Penyelenggara PPG di Indonesia ini turut diserahkan penghargaan atas keberhasilan PGPSD WLM Bajar Masin meraih akreditasi A. Mohd Lutfid Arlan dan Pudayu melaporkan dari Banjar Masin. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjar Masin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjar Masin utama hari ini. Pencarian dua korban losor yang terjadi di Pulau Mata Sirih, kecamatan Pulau 9, Kabupaten Kota Baru, hingga saat ini belum membuahkan hasil. Pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU di dua TPS 05 dan 11 di Desa Mengkau, Kecamatan Pengarauan Kabupaten Banjar, Sabtu siang berjalan lancar dan warga tetap antusias mengikuti pelaksanaan PSU tersebut. Pemerintah Kota Banjar Masin Sabtu pagi menggelar festival sungai untuk mengangkat kembali salah satu kebudayaan masyarakat Banjar agar bisa menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Kota Banjar Masin. Pemerintah Kota Banjar Masin Sabtu pagi menggelar festival sungai untuk mengangkat kembali salah satu kebudayaan masyarakat Banjar agar bisa menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Kota Banjar Masin. Masyarakat Banjar yang dominan dengan kehidupan sungainya menjadi salah satu magnet yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Kegiatan masyarakat Banjar seperti berjualan menggunakan perahu dan sebagainya merupakan kebudayaan yang bisa dinikmati oleh turis mancanegara maupun turis nusantara. Sehingga pemerintah Kota Banjar Masin menjadikan festival sungai sebagai agenda tahunan untuk melestarikan kebudayaan tersebut. Setelah itu melalui kebudayaan ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Banjar serta memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai. Kami berharap dengan budaya sungai, kehidupan sungai, urana di kehidupan wakil Kota Banjar Masin ini juga bisa dinikmati oleh seluruh siapapun baik dari mancanegara ataupun juga dari turis-turis wisatawan nusantara. Sehingga kami berharap masyarakat kita juga semakin peduli dengan kebersihan sungai-sungai kita sehingga kalau sungai kita bersih mudah-mudahan orang juga banyak berkunjung. Pada festival sungai yang digelar di siring jalan pertendean Banjar Masin Tengah tersebut berbagai kegiatan ditampilkan untuk menyemarakan kegiatan. Seperti atraksi perahu jukung dan lomba memasak lempeng atau kue khas Banjar Masin. Muhammad Utpidarlan dan Pudail waporkan dari Banjar Masin. Kabupaten Tabalong menjadi tuan rumah peringatan Hari Bumi Tingkat Provinsi Kayu Mata Selatan. Ditunjuknya Kabupaten Bumi Serabakawa ini lantaran telah mampu menggandeng perusahaan-perusahaan di wilayahnya untuk dapat mengelola lingkungan dengan lebih baik. Kegiatan yang digelar Jumat lalu tersebut dipusatkan di area Bandara Warukin, kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dan diawali dengan penampilan tarian adat dayak. Kegiatan yang mengusung tema Connect with Nature atau berinteraksi dengan alam ini dibuka gubernur kastil diwakili staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Patur Rahman. Dalam sambutannya ia mengajak seluruh komponen masyarakat agar terlibat dalam pencegahan kerusakan alam diantaranya mulai melakukan penanaman pohon di lingkungan sekitar. Bupati Kabupaten Tabalong Anang Safiani mengatakan selaku tuan rumah pihaknya mempunyai berbagai kegiatan untuk menindaklanjuti prinsip dasar dari peringatan Hari Bumi. Karenanya pemerintah Kabupaten Tabalong akan memberikan dukungan terhadap upaya pembangunan sektor lingkungan hidup di daerahnya. Sebagai tuan rumah, penyelenggaraan Hari Bumi ini kami mempunyai kegiatan-kegiatan ke depannya dalam rangka menindaklanjuti prinsip-prinsip dasar dari peringatan Hari Bumi ini. Oleh sebab itu pemerintah Kabupaten Tabalong tentu akan memberikan dukungan terhadap upaya kita membangun sektor lingkungan hidup di daerah ini termasuk dukungan dari berbagai perusahaan yang ada di Kabupaten Tabalong. Karena bagaimanapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabalong tidak akan berhasil tanpa dukungan mereka. Dan alhamdulillah dukungan mereka itu cukup besar ya. Dari tahun ke tahun ada peningkatan, ada pendekata, kami bersama-sama dengan stakeholder ini bersama-sama mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang baik di Kabupaten Tabalong. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan ikhlas menyampaikan kegiatan ini merupakan peringatan yang ketiga untuk tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Pihaknya mengapresiasi Kabupaten Tabalong yang dinilainya berhasil melakukan pendekatan kepada perusahaan-perusahaan di wilayahnya untuk melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik. Peringatan hari bumi tingkat Provinsi yang ketiga di Kabupaten Tabalong. Kenapa? Seperti yang sampaikan oleh Bupati tadi yang bisa menjadi contoh Bupati yang mendapat atau bisa bekerja sama, mendapat sokongan, support dari pihak ketiga dalam hari ini swasta itu Tabalong gitu, yang ini. Daerah lain iya, tapi kayaknya yang lebih banyak supportnya ya mungkin karena kebijakan Pak Bupati mungkin pendekatan ke pihak ketiga, semua kegiatan yang dilaksanakan kaitannya dengan pengelolaan lingkungan ya secara umum itu justru Tabalong yang paling banyak. Tapi bukan berarti juga di daerah lain, tidak ada sih gitu ya, tapi yang lebih menonjol Kabupaten Tabalong. Makanya kami pemerintah Provinsi juga bangga dengan Kabupaten Tabalong yang bisa meng... Karena pengelolaan lingkungan itu kan tidak hanya pemerintah gitu, jadi perlu dikungan swasta, masyarakat, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kegiatan pengeringatan hari bumi pada tahun ini dipusatkan di... Di setiap Provinsi dipusatkan di Kabupaten Tabalong. Pada peringatan hari bumi ini turut dilakukan aksi penanaman pohon yang dipusatkan di area Bandara Warukin, Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong. Berbagai jenis pohon yang ditanam diantaranya pohon angsana, pohon maoni, dan pohon teram besi. Muhammad Utfidarlan dan Ahmad Poji mengaporkan dari Tabalong. Usaha pembuatan arang berbahan baku tempurung kelapa cukup menggiurkan. Karena hasilnya yang cukup lumayan, selain itu bahan bakunya mudah didapat dan harganya pun juga murah. Usaha pembuatan arang berbahan baku tempurung kelapa ini terdapat di Desa Purwasari 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Batola. Usaha ini cukup menggiurkan karena hasilnya yang cukup lumayan dan bahan bakunya mudah didapat serta murah. Cara pembuatan arang tempurung kelapa ini cukup mudah yakni bahan baku tempurung yang sudah dikeringkan kemudian dimasukkan ke dalam drum dan selanjutnya dibakar selama 10 jam. Dari bahan baku tempurung 3 kg bisa menghasilkan 1 kg arang. Dan harga per kilogram bahan baku hanya 700 rupiah, kemudian untuk harga arang tempurungnya mencapai 5.000 rupiah per kilogramnya. Pembuat arang tempurung kelapa, Abdul Samad mengatakan ia baru mengguluti usaha ini selama kurang lebih 5 bulan dan hasilnya cukup lumayan. Dan untuk penjualannya setiap satu minggu sekali arang tempurung kelapa buatannya dikirim ke Surabaya. Sekitar 3 bulan, 5 bulanan. Kalau hasilnya gimana? Ya cukup lah itu, lumayan. Biasanya ngirim ke mana nih? Ngirim mana nih? Surabaya. Surabaya lah. Setiap apa biasanya ngirimnya? Semanggu selalih. Semanggu selalih. 3 kg bahan bakunya. Bahan bakunya menghasilkan 1 kg lah. Dengan mengguluti usaha pembuatan tempurung kelapa bersama 2 orang rekannya, penghasilan Abdul Samad sangat mencukupi untuk keperluan sehari-hari. Namun ia berharap pihak pemerintah bisa membantu mengembangkan usahanya agar bisa memproduksi lebih banyak lagi dan bisa memberdayakan masyarakat sekitarnya. Lutfidarlan dan Ibrahim melaporkan dari Batola. Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Fai Putri beserta redaksi mengucapkan selamat beraktifitas. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!